Intro Dalam memeriahkan disnatalis ke 73 tahun, Universitas Gajah Mada menggelar Niti Laku di lapangan Pancasila UGF. Niti Laku sendiri merupakan kegiatan wujud kontribusi dan bakti nyata keluarga alumni Gajah Mada atau Kagama bagi almamater dan bangsa. Niti Laku juga mengandung makna perjalanan kilas balik sekaligus serasa syukur atas pencapaian UGM dalam mencerdaskan kehidupan bangsa hingga saat ini dan masa mendatang. Gelaran Niti Laku semakin semarak dengan adanya Kagama Lari dengan melakukan aksi berbagi sebesar Rp180.113.273 yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Gajah Mada yang kurang mampu. Tentunya disini Niti Laku yang dikemas pada tahun ini agak sedikit berbeda, tetapi intinya adalah untuk mengenang kembali perjuangan UGM mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu tentunya walaupun sudah 73 tahun masih banyak PR-nya. Apalagi dengan disrupsi yang kita alami sekarang ini. Ini memang salah satu misi dari Kagama Lari dan kita kasih nama juga Kagama Lari untuk berbagi. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan adalah sekalian kita ada misi untuk berbagi. Dan untuk tahun Dias Natalis UGM tahun ini kita berusaha akan 73 km saat kita berlari. Kita juga berlunasi untuk mahasiswa Universitas Gajah Mada yang kurang mampu. Kita harapkan mereka tetap bisa berusaha bisa berkontribusi di negara ini melalui hal yang meninya nanti di Universitas Gajah Mada yang kurang mampu. Sementara itu tema Disnatalis UGM ke 73 tahun ini yakni pangan berdaulat bangsa bermartabat yang dilatar belakangi karena persoalan ketahanan pangan yang masih menjadi isu krusial di Indonesia. Diketahui kesenjangan jumlah produksi pangan dan pertanian antarwilayah, harga pangan yang mahal, kasus tanting dan kizi buruk masih terjadi. Sehingga persoalan bidang pertanian dan pangan ini menjadi perhatian bersama termasuk Universitas Gajah Mada. Sebab pemenuhan pangan harus dilakukan dari hulu dan hilir di mana bahan pangan masyarakat berasal dari hasil produksi sendiri. Oleh sebab itu, sebagai perguruan tinggi, Universitas Gajah Mada memiliki kewajiban untuk turut serta menyelesaikan persoalan tersebut. Kami sangat mendukung karena DS UGM ke 73 ini temanya adalah pangan berdaulat bangsa bermartabat. Oleh karena itu, kita memang mengangkat tema itu karena UGM kontribusinya juga untuk menyelesaikan masalah bangsa. Dan pangan ini merupakan masalah yang krusial, yang sangat penting ya, baik itu nasional maupun global. Oleh karena itu, dengan mengangkat tema ini, kita mengharapkan kedaulatan pangan ini akan bisa kita raih. Dengan kontribusi dari semua elemen, baik itu alumni maupun sivitas akademika dan seluruh masyarakat. Harapannya, dengan usia ke-73 tahun ini, UGM mampu memberikan manfaat dan memperkuat kontribusi kepada Universitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV